Shalom semuanya, sekarang ini kita telah memasuki bulan budaya dan kreatifitas seni tahun 2023. Minggu pertama ini mengangkat budaya wilayah waktu Indonesia Timur dan juga etnis Tionghoa. Ngomong-ngomong soal Indonesia bagian timur dan Tionghoa, kita akan bahas fakta-fakta unik dari Indonesia bagian timur dan etnis Tionghoa. Sekarang kita akan bahas fakta-fakta unik mengenai Indonesia bagian timur. Pertama, Papua Pegunungan memiliki tradisi yang unik, yaitu tradisi bakar batu, yaitu ritual masak bersama yang bertujuan untuk syukuran, kelulusan, bersilaturahmi, atau untuk mengumpulkan prajurit untuk berperang. Disebut bakar batu karena batu dibakar hingga mbara, kemudian ditumpuk di atas makanan yang akan dimasak. Kedua, Anda pasti sudah kenal dengan nama Muhammad Hatta bukan? Wakil Presiden Indonesia pertama ini pernah diasingkan di Bandanera, Maluku, tepatnya di Pulau Rosenggin. Karena peristiwa tersebut, nama pulau tersebut berganti menjadi Pulau Hatta hingga saat ini. Ketiga, Maluku Utara memiliki Maldis versi Indonesia, yaitu Pulau Morotai. Pelindahan garis pasir dan lautan yang biru mampu memanjakan mata wisatawan, sehingga mereka tak perlu jauh-jauh keluar negeri. Tidak heran jika pulau ini ditetapkan sebagai destinasi wisata unggulan di Indonesia Timur. Nah, kita sudah membahas fakta-fakta unik dari Indonesia bagian Timur. Sekarang, kita akan bahas fakta-fakta unik dari etnis Tionghoa. Pertama, dalam perayaan Imlek, ada berbagai larangan supaya tidak mengalami kesialan di sepanjang tahun. Beberapa larangan cukup unik. Misalnya, dilarang mencuci pakaian saat Imlek karena dianggap tidak menghormati Dewa Air. Yang dimana, hari pertama dan kedua dari kalender lunar diperingati sebagai hari lahir Dewa Air. Selain itu, dilarang menjahit dari hari pertama hingga kelima bulan lunar pertama. Karena, jika dilakukan, dipercaya bahwa tahun yang akan datang menjadi tahun yang sulit. Lalu, dilarang memberi hadiah barang tertentu seperti jam dan benda tajam seperti gunting karena memiliki arti yang buruk dalam budaya Tionghoa. Kedua, budaya Tionghoa sangat identik dengan warna merah seperti yang kita lihat pada pakaiannya maupun ornamen-ornamen. Dalam budaya Tionghoa, warna merah memiliki makna keberuntungan, kegembiraan, dan nasib yang baik. Selain itu, warna merah dipercaya dapat mengusir roh jahat dan nasib buruk. Demikian fakta-fakta unik Indonesia bagian timur dan etnis Tionghoa. Kiranya video ini bisa menambah wawasan mengenai budaya Indonesia bagian timur dan etnis Tionghoa. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.